Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Santi di Cina Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Santi di Cina Channel ini mengunggah atau mengupload 412 video Disini subscribernya yaitu 989.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 275.320.042 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 24 April 2022 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Disini ranking dari social blade-nya yaitu ke 11.358 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.307 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu Ke 50.640 Disini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu ke 557 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 41.540.000 Data disini menurun 2,3% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 151.000 subscriber Data disini meningkat 6,9% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 5.030 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 35.200 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 346 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 2.400 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 10.400 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 166.200 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 124.600 dolar Dan tertingginya yaitu 2.000.000 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 10.400 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.991 rupiah Kemudian kita tinggal saling saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalikan saja Jadi 10.400 dolar dikali 14.991 rupiah Hasilnya yaitu 155.906.400 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 124.600 dolar Dikali 14.991 rupiah Hasilnya yaitu 1.867.878.600 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berasarkan dari data sosial bled Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Santi di Cina itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton